Kita walau informasi pertama, Saudara Satreskoba Polres Blitar Kota menangkap 10 orang pengedar narkoba antar kota. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan butir pil dobel L serta 9 gram sabu. 10 pengedar narkoba dari berbagai daerah di Jawa Timur ini diringkus Satreskoba Polres Blitar Kota. Para pelaku yang merupakan jaringan lambaga permasyarakatan ini ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Dari tangan pelaku, polisi menyita lebih dari 1.500 butir pil dobel L siap edar. Tak hanya itu, sebanyak 9 gram sabu yang dikemas dalam 18 kantong plastik juga disita petugas. Selain itu, Polres Blitar Kota juga menyita uang jutaan rupiah serta 8 telepon genggam. Rencananya, selain dijual di wilayah Blitar, pil dobel L dan sabu ini akan diedarkan di wilayah Kabupaten Malang dan Tulung Agung. Para pelaku juga mengincar para pelajar sebagai sasaran utamanya. Ada pun jumlah tersangka yang berhasil kita tangkap, kita ungkap adalah 10 tersangka. Dengan barang bukti untuk narkotika jenis sabu, ini ada 18 paket yang berhasil kita cita. Kemudian untuk dobel L, sediaan farmasi ini, kita menyita 1.830 butir yang disita dari seluruh tersangka ini. Berikut juga uang senilai sekian juta, ini hasil transaksi penjualan dan handphone. Kini para tersangka terancam di jerat pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.